Halo sahabat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mimin doakan semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Dalam bermain di sebuah sinetron ataupun film, tak sedikit selebriti yang begitu menjiwai perannya, sampai-sampai imajnya di dunia peran melekat hingga ke kehidupan aslinya, tak terkecuali mengenai kepercayaan dan agama mereka. Misalnya saja beberapa artis non-muslim berikut ini, lantaran totalitas dan kepiawaian mereka dalam bermain peran, masyarakat pun sampai mengira kalau di kehidupan asli, mereka dikira menganut agama Islam sebagaimana karakter dalam film atau sinetron yang diperankannya tersebut, padahal di kehidupan nyata mereka adalah non-muslim. Nah berikut ini tim putra Silampari telah merangkum beberapa nama selebriti tanah air yang beragama non-islam tapi sering dikira seorang muslim. Silahkan sobat beristirahat sejenak sambil menonton video ini sampai selesai. Yang pertama, artis beragama non-islam yang sering dianggap seorang muslim adalah Felicia Angelista, kerap berperan sebagai wanita berhijab yang sering sholat dan mengaji dalam sinetron dunia terbalik. Banyak yang mengira kalau Felicia Angelista adalah seorang muslim. Namun nyatanya, di kehidupan aslinya, istri dari Cesar Hito ini adalah pemeluk agama Kristen. Artis yang sering dikira seorang muslim yang kedua adalah Stefan William. Nama Stefan William begitu populer saat berperan sebagai si boy dalam sinetron Anak Jalanan. Di dalam sinetron tersebut dikisahkan, sosok boy adalah anak geng motor yang taat memerankan karakter orang muslim. Hingga Stefan William sering dianggap sebagai seorang yang telah menjadi muhalaf. Padahal mantan suami Selin Evangelista ini, hingga kini masih beragama Kristen. Selanjutnya yang ketiga adalah Selin Evangelista. Sama seperti Stefan William, mantan istrinya ini pun kerap kali dianggap seorang muslim yang muhalaf. Lantaran seringkali membagikan momen saat dirinya mengenakan hijab dalam berbagai kesempatan di akun media sosial pribadinya. Namun Selin Evangelista membantah kalau dirinya menjadi seorang muslim, terkait kebiasaannya yang sering mengenakan hijab. Dirinya sudah menanyakannya ke Ustadz, dan Ustadz bilang tidak masalah kalau dirinya mengenakan hijab, tutur Selin. Dan berikutnya lagi, artis yang sering dikira muslim adalah Fanny Fadillah. Nama Fanny Fadillah meroket kalau dirinya berperan sebagai ucup dalam sinetron komedi Bajai Bajuri. Lantaran perannya tersebut, tak sedikit orang yang mengira kalau pria berdarah campuran Tionghoa dan Minahasa ini adalah seorang pemeluk agama Islam. Namun nyatanya, Fanny Fadillah adalah pemeluk katolik dengan nama Baptis Paulus. Dan seterusnya lagi yang kelima adalah Cahesar Hito. Lantaran istrinya sering dianggap sebagai orang muslim, Cahesar Hito pun jadi salah satu aktor tanah air yang kerap dianggap sebagai orang Islam di kehidupan nyata. Namun sebenarnya ia dan istrinya adalah penganut agama Kristen. Dan artis yang sering dikira seorang muslim selanjutnya adalah Samuel Zilguin, kerap mendapat peran pria yang religius di sinetron, serta memiliki kemampuan membaca Al-Quran. Sosok Samuel Zilguin sering dikira seorang muslim. Salah satunya adalah saat dirinya memerankan sosok jaka di sinetron berkah. Di sinetron yang bernuansa islami tersebut Samuel begitu totalitas dalam berperan. Bahkan dirinya sampai belajar ke guru ngaji untuk belajar mengaji dan menghapalkan doa-doa Islam. Padahal sebenarnya Samuel Zilguin sendiri dikenal sebagai sosok penganut Kristen yang taat. Kutnya lagi yang ketujuh, artis non-islam yang sering dikira seorang muslim adalah Nela Karisma. Penyanyi dangdut Nela Karisma juga kerap dikira sebagai seorang muslim. Lantaran dirinya pernah mengenakan hijab. Tetapi, saat pernikahannya dengan Dori Harsa, banyak orang yang baru mengetahui kalau Nela Karisma beragama Kristen. Dan seterusnya lagi yang kedelapan adalah Amanda Manopo. Artis cantik Amanda Manopo kerap menjadi sorotan publik berkat perannya di sinetron Ikatan Cinta. Saat berperan dalam sinetron tersebut, Amanda sering melakukan adegan sholat. Bahkan bukan hanya sholat, mantan kekasih Billy Syah Putra ini juga hafal bacaan doa-doa agama Islam. Jadi wajar saja kalau banyak orang yang menilai kalau Amanda seorang muslim. Namun faktanya, artis cantik belas Transpanyol Filipina dan Sulawesi Utara tersebut ternyata beragama Kristen Protestan. Dan selanjutnya lagi yang kesembilan, Ranti Maria, nama Ranti Maria melambung saat dirinya bermain di sinetron Putri untuk pangeran yang mulai tayang pada tahun 2020 yang lalu. Lantaran perannya di sinetron, Ranti Maria sering dikira pemeluk agama Islam. Dirinya kerap memainkan peran protagonis dan sebagai seorang muslim. Namun tak banyak yang tahu, Jika artis peran satu ini sebetulnya menganut agama Kristen. Dan selanjutnya lagi artis yang sering dikira seorang muslim padahal non-muslim adalah Thomas Georgie. Nama aktor bersaudara, Thomas Georgie dan Sultan Georgie sudah cukup familiar di telinga masyarakat tanah air. Lantaran Sultan Georgie sebagai sang kakak menganut agama Islam. Terkadang Thomas Georgie juga kerap disangka beragama Islam. Padahal dirinya merupakan pemeluk agama Kristen. Dan yang kesebelas artis yang sering dikira muslim adalah Erisusan. Beberapa waktu yang lalu, publik sempat dibuat heboh ketika agama asli Erisusan terungkap di momen meninggalnya sang ayah pada tahun 2018 yang lalu. Kala itu terbongkar kalau Erisusan sebenarnya adalah penganut agama Kristen. Padahal sebelumnya banyak yang menyangka kalau Erisusan seorang muslim. Dan yang kedua belas adalah Mutia Ayu, Penyanyi dangdut sekaligus istri dari mendiang Glenn Fredley ini pun diketahui sering dikira seorang muslim. Padahal sebenarnya ia adalah penganut agama Kristen, semenjak berpindah keyakinan setelah menikah pada tahun 2019 yang lalu. Dan yang ketiga belas adalah Lukman Sardi. Banyak orang yang mengira kalau sosok pemeran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam film Sang Pencerah ini adalah seorang muslim. Namun faktanya Lukman Sardi adalah seorang Nasrani sama seperti istrinya. Dan artis yang sering dikira seorang muslim yang terakhir adalah Ari Wibowo. Dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang menganut dua keyakinan Islam dan Kristen. Banyak yang mengira kalau Ari Wibowo adalah seorang muslim. Padahal sebetulnya Ari Wibowo adalah pemeluk agama Kristen. Nah itulah beberapa nama artis tanah air yang beragama non-muslim. Namun kerap disangka menganut agama Islam. Akhir kata, semua orang memiliki hak untuk memilih agamanya masing-masing. Dan sebagai warga negara kita memiliki kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!